Rizal Ramli Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemariti Mandri Tahun 2015 Rizal Ramli mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk mengajukan pengunduran diri lebih cepat. Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Karena menurut Rizal Ramli, Presiden Jokowi dianggap memiliki prestasi yang payah dan tak becus jadi seorang pemimpin. Rizal Ramli juga meminta agar Presiden Jokowi menolak tegas adanya perpanjangan masa jabatan 3 periode. Bukan hanya perpanjangan yang perlu Pak Jokowi pikirkan bagaimana dia bisa mengundurkan rakyat.com garis miring teg garis miring diri lebih besar dari diri lebih cepat. Kata Rizal Ramli seperti dikutip kabar besuki dari Youtube Fadlizon. Rakyat udah bosen, yuk gak mampu kok, yuk gak becus, kasih kesempatan yang lain buat mimpin Indonesia, sambungnya. Rizal Ramli mengatakan bahwa kredibilitas dan prestasi Presiden Jokowi saat ini dinilainya sangat payah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya rakyat miskin di Indonesia. Lebih lanjut, Rizal Ramli juga meminta agar Presiden Jokowi tak bermimpi untuk bisa memperpanjang masa jabatan 3 periode. Karena menurutnya, selain Presiden Jokowi dinilai tak mampu, perpanjangan masa jabatan ini juga dapat merusak cita-cita reformasi dan demokrasi. Perpanjangan masa jabatan itu bertentangan dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Jokowi gak ngerti ini, kata Rizal Ramli. Enak aja lo mau ganti. Lo gak ngerti pengorbanan proses demokratisasi pungkasnya. Kabarbesuku.pikiran.tandahubungraket.com Kalau aku sih tetep Pak Jokowi deh pokok maju terus Pak Jokowi.